podcast bosan di jalan episode ke-50 sudah sampai di nomor 50 juga akhirnya saudara-saudara tidak terasa berbulan-bulan ngeoceh tidak jelas 50 kali astagfirullah dan kalian juga masih dengerin gimana kabarnya semua tidak terasa ya ini sudah di penghujung tahun sudah sampai 50 episode perjalanan yang sangat panjang tapi ya masih gini-gini aja bener-bener kemana-mana tidak apa-apa sing penting guyon toh aduh gue mau cerita apa ya ini kita ketemu hari apa sih ini? Jumat ya? berarti ini gue rekam hari Jumat juga pagi-pagi semoga bisa gue edit tepat waktu untuk tayang hari ini juga ya gue mau cerita apa? gue sebenernya mau cerita minggu lalu tuh gue pas weekend bingung mau kemana sama istri gitu kan ke mall bosen itu-itu aja mallnya mau kemana lagi ya gue gak tau ya di Jakarta tuh ada apa sebenarnya tempat yang bisa dikunjungin gitu dan akhirnya kita memilih untuk ke Kota Tua awalnya sih gue gak trauma ya ke Kota Tua karena gue pikir Kota Tua bukannya rada ngebrongs gitu ya eh berdua kenapa kita harus bilangnya ngebrongs ya buat sebuah kawasan yang kumuh itu seakan-akan benchmark kekumuhan itu ada di brongs gitu sedangkan kita kan berada di negara yang tempat kumuhnya banyak ya jadi sebenarnya lebih kalau mau diadu kekumuhan sih bisa diadu gitu sama brongs gitu ya mau bilang eh jangan ke daerah situ itu menggarai banget sih atau eh itu tambora banget sih ya kan bisa diadu brongs apa sih kumuhnya brongs itu dibandingin sama menggarai dan tambora diadu gih sok orang-orangnya yang preman-preman di brongs juga paling takut sama preman-preman tambora ya gak sih balik jadi kita ke Kota Tua dan kita kesana malam-malam awalnya gue udah beneran aduh ini gimana nih dan ketika sampai sana bener dong nyampe kawasan Kota Tua brongs banget banyak yang jualan macet tempat untuk parkir udah gue udah gak tau harus parkir dimana kita muter-muter Kota Tua kita udah muterin hampir semua daerahnya kali besar sampai museum-museum dan stasiun kota gitu awalnya kita udah mau nyerah dan yaudahlah pulang aja pulang aja tapi akhirnya kita ketemu sama Padang Merdeka sama adalah restoran Sumatera gitu ya yang ternyata buka disitu dan ternyata dia punya tempat parkir sendiri jadi yaudahlah ah itu daripada gak tau parkir dimana udah kita parkir ke dalam restoran Sumatera itu aja lah masuk situ kebetulan ada parkir yaudah kita parkir dan karena gak enak cuma parkir dan cuma parkir kita makan malam disitu dulu dong ya dan sebenernya gak masalah juga gitu karena tempatnya memang enak tempat buat makannya dan ternyata disitu selain ada restoran Sumatera ada kopi kekinian ada tempat oleh-oleh gitu jadi udah satu gedung gedung lama yang di renov lah jadi tempat jadi tempat komersil kayak gitu yang menurut gue itu ide yang bagus karena memang seharusnya kayak digituin dan setelah itu yaudah selesai nih akhirnya kita mulai eksplor cari-cari tempat mana yang bisa dikunjungin awalnya kita ke museum Fathila di depannya kan ada kayak lapangan tuh lapangan tuh gelap banget gelap banget kayak gak ada lampunya gitu dipikir ini padahal ternyata ada kayak ada penampilan musik gitu di ujungnya tapi yang ada lampunya cuma si musik itu sisanya gelap jadi dan orang tuh lagi pada duduk-duduk di di pertengahnya itu aja gitu yaudahlah akhirnya kita ngasih kayak yaudahlah gak usah-ngasih disini dan banyak orang jualan juga kan kaki lima gitu nah terus kita ada ke jalan di belakang si museum Fathila itu gue lupa nama jalannya apa tapi apa ya lu tau kan kalau dulunya jalan jalan si jalan mobil tapi ditutup jadi sekarang untuk pedestrian gitu gue lupa namanya apa tapi ya let's see gue pengen mencoba mengingat tapi kayaknya gue udah lupa hening hening gue gak tau jalannya apa lagi mencoba mikir ah udahlah gak tau ya mungkin dulu kayak sebuah jalan tapi ditutup jadi pedestrian jadi cuma orang buat jalan kaki aja dan disitu ya ada jualan lagi ada yang nampil musik segala macem dan gue ketemu sama satu gedung namanya gue lupa lagi gedung kertaniaga nah di gedung kertaniaga itu itu gedung tua gedung tua tapi pas lo masuk itu kayaknya udah di renov dan dijadiin tempat kafe-kafe jadi ada ada lokal rasa dimana lo bisa beli macem-macem es krim tapi rasanya rasa lokal gitu kayak ada rasa apa ya rasanya gue beli apa sih gue beli sih cuma gue lupa beli apa kayaknya pandan atau apa gitu pokoknya bukan yang coklat atau vanila gitu tapi rasa rasa kayak kuit asem gitu mungkin gue lupa sih rasanya tapi macem-macem sih menarik banget itu kayaknya by lokal juga ya gue gak tau ada misalnya rasa tamarin tamarin itu apa sih asem jawa ada rasa asem jawa ada rasa spekulos durian gitu lah gitu-gitu lah pokoknya yang unik-unik gitu ada kemangi kalau gak salah gue gak beli yang kemangi sih nah terus ada lagi satu lagi tempat namanya acaraki jamu nah itu menarik banget buat gue karena itu cafe tapi jualannya jualan jamu jadi lo kalau udah bosen minum kopi minum teh minum coklat terus lo kesini lo minum jamu gue pesen kayak kunyit asem pake soda enak banget ternyata enak banget enak banget terus istri gue pesen kayak jahe wangi gitu atau jahe madu itu enak juga enak banget dan tempatnya tuh enak banget vibe-nya ya kayak gitu bangunan tua di renov dan yaudah jadi-jadi cafe gitu jadi kesannya beda gitu beda banget dengan kayak kalau di mal di dekornya kayak bangunan tua sedangkan ini bangunan tua beneran gitu terus disitu ada kayak rak isinya kayak hal-hal jadul gitu kayak kaset dan kompo eh bener-bener menurut lo di tahun di tahun kelahiran berapa kalau ada orang liat kaset dan kota kasetnya kota kasetnya mereka bakal berpikir ini buku kecil buat apa ya hahaha karena pastikan kita udah masuk ke fase itu ya dimana akan ada generasi yang tidak tau kaset itu apa dan bahwa mendengar musik itu dulu butuh perjuangan butuh pensil untuk rewind belum lagi kalau pitanya keluar-keluar kayak ayo ya Allah udah bingung mau di gimana tapi yang kita ada dan kemarin tas gue punya kasetnya walaupun gue udah gak tau kasetnya ada dimana sekarang terus disitu ada rak buku lo bisa baca buku dan gue nemu satu buku yang sebenernya udah gue cari cukup lama tapi baru kesempatan ketemu disitu ya karena belum gue beli-beli juga judulnya itu still like an artist tentang gimana cara kita berkarya apalagi buat kita yang mungkin masih memulai dan masih belum menjadikannya itu sebagai mata pencaharian kita dan gue pengen bahas itu karena disitu ada 10 hal yang yang menurut gue penting banget jadi kalau misalnya kalian gak baca bukunya pengen summary aja ini gue kasih tapi sebenernya baca bukunya menarik sih karena masih banyak hal-hal yang dibahas di buku itu yang gak akan gue bahas disini gitu jadi bukunya cukup menarik yang pertama jadi yang pertama adalah lo tuh boleh sebenernya mencuri dari dalam tanda kutip mencuri dari artis lain dari pekerja seni lain tapi ada caranya kalau misalnya lo ngeliat satu artis satu musisi atau pekerja seni yang lain dan lo lo copy lah hasil karyanya itu gak boleh karena itu jatuhnya apa ya kayak plagiarism jatuhnya ya kayak jiplak gitu kan tapi kalau lo misalnya dengerin seribu artis dan lo ambil elemen-elemen dari tiap seribu itu terus lo jadikan hasil karya itu jadi orisinalitas itu jadi karya lo sendiri jadi intinya ya lo gak apa-apa lo lo dengerin aja orang-orang yang menurut lo influencer yang menurut lo punya pengaruh buat gaya berkarya lo dan jadiin itu titik awal mula lo gitu terus yang kedua ada jangan nunggu buat tau lo tuh orang kayak gimana buat mulai karena kan ada tuh ya kayak gue masih mencari diri gue sendiri gitu ya entah alasan macam apa itu gue pun gak tau ya tapi ada jadi orang bilang oh gue belum mau nulis ah kayaknya gue masih mau mencari diri gue sendiri padahal justru di saat itu lo tulis tulis tentang keresahan lo tulis tentang lo tuh sekarang lagi mencari diri lo sendiri atau gimana gitu karena dari situ lo ujungnya bakal tau lo itu siapa kalau lo login itu nomor tiga gunakan tangan lo jadi di di jaman sekarang ya apalagi udah semua tuh dilakukan dari laptop lah atau dari handphone ada proses kreatif yang terlupakan disitu bahwa eh ya harusnya tuh kalau kita punya ide kita tulis kita catet atau kita kalau kita rekaman kita masih menggunakan tangan kita entah atau gimana bahwa sentuhan tangan kita itu penting loh dalam berkarya gak cuma dalam hal melukis gitu atau menggambar pakai pensil dibanding dengan di laptop gitu tapi juga apa ya ide-ide itu ditulis tuh jangan jangan selalu di handphone di notes lo gitu tapi lo memang punya buku catatan dan lo tulis ide-ide lo disitu katanya itu membantu proses kreatif ya terus ada lagi nomor 4 baca lah buku yang eh bukan baca tulislah buku yang mau lo baca itu artinya kalau lo misalnya sekarang ngeliat kayak karya TV film buku gitu terus lo mikir ah kurang serak nih harusnya kan mending kayak gini aja kayak gini aja nah itu sebenarnya insting dari kepala lo buat ngasih tau bahwa eh lo tulis nih lo bikin bikin cerita lo sendiri gitu jadi dan ini berlaku gak cuma buat buku tapi ya buat yang kayak gue bilang musik film eh kan bahkan podcast ya kalau misalnya lo dengerin podcast orang terus mikir kayak kenapa ngomong kayak gini sih harusnya kan dia ngomong gini yaudah lo coba aja bikin sendiri dan eh kemukakan apa yang isi kepala lo gitu jadi gak usah nunggu orang lain bikin sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi lo tapi lo mulai aja sendiri gitu ya kan terus eh nomor lima itu side project dan hobi itu penting jadi oke kita semua yang mau berkarya ya pasti punya pekerjaan utama udah kerja udah eh kantoran eh mungkin lebih tepat ya tapi kita pengen berkarya nah itu kita mulai dari eh sesuatu yang part time side project hobi itu tuh ternyata penting karena eh hidup untuk kantor aja itu sunyi sekali dan membosankan sekali lo perlu ada kehidupan di luar sana gitu karena ya bayangin kalo misalnya lo ngobrol sama orang emang mereka peduli peduli banget lo kerja apa kecuali lo interview ya atau gimana tapi selain itu ya yaudah kayak orang sih gak gak mau tau-tau amat ya lo kerjaan lo gimana tapi kalo misalnya lo punya karya dan layak buat dibicarain ya orang pasti mau dengerin kalo gitu terus ternyata tuh ada nomor 6 itu penting juga nih eh lo berkarya dan lo share dengan orang gitu lo bagikan ke orang dan ternyata memang gitu gitu karena eh karya pertama lo tuh memang lo harus jadi marketing lo sendiri gitu loh lo post di medsos lah lo bilang ke orang eh dengerin ya ini gue bikin ini tolong dengerin kasih feedback atau gimana dan itu penting gitu gue sempet ngerasa bilang bahwa eh gue bikin podcast nih yaudah gue rekaman gue taruh di spotify dan udah biar orang temuin di spotify entah lewat algoritma atau gimana gitu tapi ternyata gue tetep harus ada andil dalam membagikan itu ke orang-orang ternyata bahwa mau kayak gimana pun gue tetep harus posting lah di medsos atau gimana gitu jadi ini habit ini mau gue balikin lagi sih buat diri gue sendiri bahwa oh iya setiap gue rekaman gue post di twitter lah gitu atau gimana setidaknya setidaknya gue i've done my part lah buat membagikan ini ke orang gitu kemudian nomor tujuh itu adalah geografi itu udah bukan membatas kita ya kan udah bukan tuan kita lagi ya mungkin ini ada kaitannya dengan kita bisa pasarin dimana aja ada dunia internet yang bisa membantu kita gitu sehingga pasarnya kita punya bukan cuma sekeliling kita aja gitu nomor delapan adalah jadilah orang baik karena dunia itu begitu kecil mungkin ini lebih tempatnya buat di medsos ya kalau kalau lo misalnya suka ghibah dan bergunjing di medsos mungkin ada baiknya lo punya account kedua sih account pertama cukup untuk pencitraan dan karya-karya lo iya gak sih account yang kedua nah baru lah lo mau ngata-ngatain orang ceci maki ya silahkan kemungkinan besar lo udah punya cuma kalau belum punya silahkan buat terus nomor sembilan adalah lo harus jadi orang yang membosankan nah ini benar karena gue baru tau bahwa ternyata rutinitas itu membangun disiplin dan itu akan jadi backbone dan founding blocknya karya lo kayak ini gue ngerasa banget di podcast kalau misalnya lo gak konsisten aja dan udah gak naruh rekaman seminggu dua minggu sebulan boom ritmenya langsung hilang langsung hilang jadi memang harus ada gitu seminggu sekali dua minggu sekali rekaman untuk mencari ide cari topik terus diomongin itu penting ternyata karena ya lo gak gak akan sadar aja bahwa ketika ritme itu hilang rutinitas hilang karyanya jadi berubah makanya sama dengan orang rekaman musik pasti setahun sekali itu harus ada rekaman rekaman gitu dia setelah lo tour keliling lo rekaman lagi kayak gitu aja stand up komedi setelah lo show lo nulis lagi open mic lagi gitu kan dan terakhir dan terakhir yang paling penting ini menurut gue kreativitas itu adalah seni mengurangi mungkin lo bingung tapi dengerin dulu angkaplah lo punya ide banyaknya wah lo punya ide lo tulis 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 oh ya gue mau pengennya begini tapi setelah itu jadi a true artis itu harusnya tau mana yang harus dikeluar-keluarin gue gak butuh ini gue gak butuh ini gue keluar-keluarin lagi jadi lo kumpulin sebanyak mungkin ide terus lo kurang-kurangin sendiri dan itu ternyata penting banget ya makanya di film itu ada editing ada cut gitu ya karena mereka pengen lihat dulu semuanya kayak gimana terus mereka masukin bener kayak film musik juga gitu komedi lo nulis beat banyak gitu terus akhirnya cuma lo pake ya materi yang sejam sejam setengah buat show lo gitu kan dan di podcast juga gitu sebenernya lo ngomong banyak gitu panjang tapi akhirnya lo cut lagi gitu gak lo tunjukin semua karena gue pernah bikin kesalahan itu dimana gue ngobrol ngobrol ngoceh sejam terus gue taruh aja semuanya gitu dan gue gak mikir kayak eh yang denger gue pasti ribet juga ya dengerin kayak gini sejam gitu padahal kalau gue edit dan gue taruh yang penting aja ya mungkin setengah jam itu udah cukup dan itu akan jadi habit gue yang baru lagi sih kayak gitu gitu sih jadi 10 hal ya dari gue mencurilah dari artis-artis lain sebanyak mungkin terus jangan tunggu untuk menemukan diri lo sendiri untuk mulai tulislah buku yang mau lo baca pakai tangan lo side project dan hobi itu penting buatlah karya dan bagikan ke orang-orang geografi udah bukan tuan kita lagi jadilah orang yang baik jadilah orang yang membosankan dan kreativitas itu adalah seni dalam mengurangi oke itu aja dari gue pengen sharing itu aja thank you buat yang udah dengerin kalian bisa selalu follow gue di twitter at ramdisa atau kirim email di podcast bosandijalan at gmail.com silahkan follow spotify soundcloud dan subscribe ke youtube gue juga kita ketemu lagi minggu depan this is ram signing off bye bye selamat menikmati